Halo Sobat Easy Stock, ini kita mau bahas saham mulia Industri Indo atau Emlia Ini ada laporan dari kursa efek Jadi dalam radar pantauan akibat adanya unusual market activity Nah ini kalau kita lihat grafiknya turun sih ya Tapi gak tau kenapa dimasukkan dalam unusual market activity ya Ini sebetulnya kalau dilihat dari sini kan turunnya wajar lah sebetulnya ya Oke kita lanjut aja Emlia ini Sebetulnya mencatat penjualan bersih 2,5 triliun Naik dari 2 triliunan Jadi ada naik sekitar hampir 500 miliar atau setengah triliun ya Dari periode sebelumnya Tetapi kenapa kena penurunannya luar biasa gitu ya Maksudnya dalam lah gitu Ini kan dari 7,10 kalau ini 7,10 langsung naik Emang dia pernah di 70 melonjak kepada 7,10 dan habis itu turun lagi ke 5,25 Oke kita akan memantau atau menganalisa dengan model analisa fundamentalnya Binyamin Graham dengan bukunya security analysis dan intelligent investor Dua buku pegangannya Warren Buffett dalam menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa Sekarang Sobat Easy Stock bisa request link Karena di google playstore masih under maintenance Nanti kita share linknya untuk bisa membedakan harga pasarnya Emlia saat ini Yang sekitar 5,25 dengan nilai wajarnya Dan juga kita akan bahas 2 periode sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya Oke kita buka aja Nah anda akan lihat tampilan seperti ini Anda cek Emlia Oke Ini yang terbaru Kalau dilihat itu harganya kan 5,40 Ini berapa nih disini 5 lah turun lagi 5,25 ya Kalau nilai wajarnya 1200 kan 2 kali lipat lebih Kalau 1600 itu adalah 3 kali lipat Nah ini dengan kenaikan Apa sorry Dengan nilai wajar yang 2 sampai 3 kali lipat Sebetulnya saham ini sangat murah ya gitu Nah kita lihat aja disini Kita lihat netkaran asetnya 2 triliun Dia akan bisa nutup utang jangka pendek Dengan surplus sebesar sekitar 800 miliar Ya kan Tetapi tidak bisa menutup utang jangka panjang yang 1,3 triliun Ada divisit dia nanti Setengah triliun Kira-kira seperti itu ya Kira-kira Ya setengah triliun Kalau lihat free cash flow-nya bagus 1 triliun Nah kita lihat revenue growth-nya kita konservatif 2% Karena properti dan pelambatan ekonomi Di domestik termasuk apalagi dunia Itu nilai 2% wajar untuk Emiten yang kuat di balance sheet-nya dan free cash flow-nya Kita lihat return on equity-nya 12,3 Half year Full year-nya itu 24% lebih Artinya di atas benchmark yang cuma 10% Data equity 21 bagus Profit margin 19% Bagus Working capital 1,67 bagus Nah ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi Kenapa dia turun gitu ya Terus kita lihat MLIA tahun sebelumnya Tahun sebelumnya Sepertinya dia mengalami Periode yang bagus sama dengan tahun ini Malahan tahun ini lebih bagus Marginnya tahun ini 19% Tahun lalu 14,5% Return on equity-nya bagus tahun ini Karena 24% Tahun sebelumnya baru 19% Oke Nilai wajarnya pun juga 2-3 kali lipat Neraca kuat Nah ini disini Neraca sama Sebetulnya dia cuma lemah di utang jangka panjang Tapi kan free cash flow-nya hampir 1 triliun Setara 800 miliar Kurang Oke kita lihat 2020 Nah 2020 ini baru Kondisinya gak terlalu bagus Karena kita lihat disini Return on equity-nya cuma 2% Profit margin gak nyampe 1,5% Dead equity udah melampaui zona merah Working capital tipis aja 1,0 Nah net current asset Betul-betul Ya hanya sedikit Hanya sekitar 10 miliar lah Di asar persuking capital Gak mungkin dia nutup utang 1,9 triliun kan Makanya kan nilai wajar terendahnya itu negatif Tapi dia improve di tahun 2021 dan tahun 2022 Artinya apa Ini ya wajar kalau dia naik tajam ya Kalau lihat di seperti ini Dia naik tajam segini Cuma kenapa turun Sebetulnya turun itu time to buy akhirnya Itu Karena dia stabil Kinerja keuangannya Oke Sobat Easy Stock Kita jumpa lagi di lain kesempatan